Hai co-friends, disini terdapat pertanyaan mengenai jika ion amin memiliki konfigurasi elektron yaitu AR4S23D14P5 dan jumlah neutronnya adalah 44, maka masa atom relatif dari unsur A tersebut adalah kita ketahui terlebih dahulu mengenai prinsip afbau yang digunakan untuk konfigurasi elektron. Pada prinsip afbau diketahui bahwa pengisian elektron itu dari tingkat energi tinggi ke tingkat energi yang rendah, dimana disini kita ketahui bahwa amin artinya dia berupa ion, dimana min 1 artinya dia berarti jumlah elektronnya itu bertambah sebanyak 1 elektron. Sehingga berdasarkan hal ini maka dapat diketahui bahwa jumlah elektron untuk ion amin itu sebanyak 35 elektron. Hal ini dikarenakan AR ini adalah 18, kemudian disini ditambah 2 pada 4S2, ditambah 10 pada 3D, kemudian ditambah 5 pada 4P, sehingga jumlah total elektronnya yaitu sebanyak 35 elektron. Nah, kita ketahui bahwa pada keadaan netral itu jumlah proton akan sama dengan jumlah elektronnya. Kemudian disini untuk ion amin, pada saat ion amin terbentuk itu artinya jumlah elektronnya itu tidak sama dengan proton. Artinya disini jumlah protonnya itu ditambah 1 sehingga akan menghasilkan jumlah elektron amin. Nah, sehingga berdasarkan hal ini maka dapat diketahui bahwa jumlah protonnya itu adalah 34. Nah, disini jumlah proton itu sama dengan nomor atom dari unsur. Nah, kita ketahui bahwa dari lambang unsur itu ada nomor masa, lambang unsur, dan nomor atom. Nomor masa sendiri itu merupakan jumlah proton ditambah dengan jumlah neutronnya, dimana jumlah protonnya disini untuk unsur A adalah 34, untuk jumlah neutronnya yaitu sebesar 44, maka akan didapatkan nomor masanya yaitu 78. Nomor masa ini itu biasanya menentukan masa atom relatif dari sebuah unsur. Sehingga berdasarkan hal ini maka dapat diketahui bahwa masa atom relatif dari unsur A yaitu adalah 78. Berdasarkan hal ini maka dapat diketahui bahwa tidak ada opsi jawaban yang benar. Sekian, sampai jumpa di soal berikutnya.